Intro Halo Learners, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga lebih baik dari hari kemarin ya Kali ini bersama Filosofat Asik Kita akan belajar tentang sebuah filosofi terkenal dari negara matahari Yaitu Jepang Tapi sebelum kita masuk ke inti bahasan Learners, klik tombol subscribe-nya dulu deh Agar kalian bisa membantu kami bersama-sama dalam membangun channel ini Jepang adalah negeri para samurai dan markas para ninja Seperti yang ditampilkan media hiburan sejak lama Ya, Imaji ini tidak salah kok Karena samurai dan ninja memang bagian dari sejarah klasik bangsa Jepang Masyarakat Jepang menyebut Filosofat sebagai Kitetsugaku atau Tetsugaku Yaitu jalan menuju kebenaran Namun Jepang pun mengakui bahwa sedikit sekali Filosofat Asli yang dihasilkan oleh mereka Karena semua itu adalah sebuah hasil pertukaran yang terjadi pada zaman dahulu kala Antara Jepang dan Cina Oke, secara ringkas era Filosofat Jepang ini terbagi ke dalam beberapa mazab atau kelompok Yang pertama ialah Filosofat Zen Filosofat Zen ini adalah turunan dari agama Buddha Filosofat Zen berkembang pada tahun 1200 Yang bertujuan untuk mengimplementasikan ujaran dan ajaran Buddha ke dalam kehidupan sehari-hari Zen ini kemudian menjadi titik berpikir mandiri manusia Atau sifatnya menjadi universalisme Bahkan bisa diterapkan tanpa harus menjadi seorang pengikut buddhisme Peninggalan salah satu kuil Zen yang sangat terkenal Yaitu Eiheiji Temple di Prefecture Fukui Dimana disitu terlihat jelas refleksi dari ajaran Zen tersebut Filosofat Zen terbagi menjadi dua aliran Yaitu Soto Zen yang mayoritas dianut oleh kaum petani dan masyarakat biasa Nah, pada kelompok ini lahirlah para samurai Kemudian Filosofat Zen Rinzai yang dikembangkan oleh tokoh bernama Ei Sai Pengikutnya adalah kaum militer dan aristokrat Pada kelompok ini melahirkan para shogun semacam kekuatan militer dalam sebuah negara Dan ninja yang bertugas seperti agung rahasia atau spionase Bekerja dalam bayangan atau secara rahasia Yang kedua adalah Filosofat Amida Sejarah mencatat perkembangannya pada tahun 950 Mazhab ini berbeda dengan yang sebelumnya Dimana Mazhab Amida menjalankan dogma buddhisme secara mutlak sebagai seorang penyelamat Di zaman sekarang, Mazhab ini mirip seperti agama mesianis Penyembahan Mazhab ini tentu saja terhadap perwujudan patung bodhisattva dan Dewi Kuan On Dalam budaya Cina disebut Kuan In Lambang kemurahan hati dan patung Dai Seishi semiotik dari kebijaksanaan Yang ketiga adalah Filosofat Nichiren Sozu Filosofat ini lahir di Jepang dan penirinya adalah Nichiren Sozu Daishonin Pada tahun 1222 sampai 1282 Yang asal mulainya dari Filosofat Tendai Nichiren Sozu adalah anak dari keluarga nelayan yang miskin Ia tinggal di desa kecil yang bernama Kominato Ia dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1222 Mazhab ini memiliki keunikan tersendiri Dimana pengikutnya tidak melakukan penyembahan ke arca Buddha Seperti yang umum dilakukan pada tradisi Buddha lainnya Sebagai gantinya mereka meletakkan mandara Tulisan atau huruf Jepang yang berisikan mantra Atau tulisan suci yang dikeramatkan Ajaran Nichiren Sozu bertujuan mengembalikan agama Buddha Kepada bentuknya yang murni yang akan dijadikan dasar Bagi perbaikan masyarakat Jepang Dan menolak ritualisme dan simentalisme aliran tanah suci Melawan semua kesalahan Agresif, patriotis, tetapi eksklusif Yang keempat adalah Filosofat Yoshida Shinto Selain ketiga aliran besar di atas Pada abad ke-14 muncul aliran keagamaan yang bercorak Shinto Yang dipadukan dengan agama Buddha Dan konfusianisme dengan nama Yoshida Shinto Shinto adalah kepercayaan masyarakat Jepang kuno yang original dari budaya Jepang Selanjutnya ada Filosofat Neo-Konfusianisme Ajaran ini memiliki daya tarik lebih besar dibandingkan dengan ajaran Buddha Dalam rentang waktu selama 200 tahun antara tahun 1600-an sampai 1900-an Ada dua kelompok besar dalam Neo-Konfusianisme ini Khususnya untuk Jepang Ada yang bernama kelompok Kumazawa Banzan Pada tahun 1619-1691 Menempatkan moral di atas kepentingan negara Dan kelompok Ogyu Sorai Pada tahun 1666-1728 Ia menolak pemikiran tindakan penguasa harus didasarkan pada filosofat moral Melihat Shogun sebagai penguasa mutlak yang didukung oleh pejabat bukan faktor keturunan Dengan demikian Ogyu membandingkan kedudukan Shogun dengan kedudukan Raja-Raja di Cina Dan yang terakhir adalah Filosofat Mito Filosofat Mito ini dipelopori oleh Tokugawa Mitsukuni Pada tahun 1628 sampai tahun 1700-an Dan para anggotanya terdiri dari para ahli sejarah yang sangat berminat Dalam mempelajari teks-teks Jepang kuno Dan berusaha membangkitkan perhatian masyarakat Terhadap sejarah budaya dan agama asli Kelak di abad ke-19 Kitab yang berkenaan dengan Mite atau abad para dewa Legenda-legendanya mengenai asal-usul kedewaan Dijadikan dasar keagamaan dalam pembaruan sistem kekaisaran di Jepang Jika kalian pernah mendengar berbagai mitologi Jepang Seperti Ameterasu, Tengu, Mugen Shukoyomi Nah itu semua muncul pada era Mito ini Oke learners, itulah tadi sejarah panjang fase filsafat dari negeri matahari merah ini Semoga pembahasan tadi dapat menambah informasi kalian tentang filsafat negara Jepang Jika kalian punya informasi lain tentang filsafat Jepang Kami tunggu di kolom komentar ya Dan nantinya akan kita bahas bersama Jangan lupa menekan tombol subscribe dan like-nya ya Sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel kami Tetap semangat dan sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe dan like-nya ya